KBK hari ini memeriksa dua orang dekat mantan Gubernur Jatim Soekarwo terkait kasus pengesahan RAPBD Kabupaten Tulungagung dengan tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Kedua orang dekat Pak Dekarwo itu yakni Jumadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Cewa Timur, dan mantan acudan Gubernur Jatim, Karsali. Keduanya diperiksa sebagai saksi ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono yang telah ditetapkan tersangka terkait suap 4,8 miliar rupiah. Jumadi tampak keluar setelah diperiksa selama 6 jam. Ia mengaku diperiksa dua pertanyaan oleh penyidik. Sementara itu, Karsali, mantan acudan Gubernur Jatim Soekarwo tampak kebingungan, usai menjalani pemeriksaan. Ketika ditanya awak media, ia bergegas meninggalkan gedung KPK tanpa memberikan pernyataan kepada awak media terkait pemeriksaannya. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah melakukan pengeledahan di kantor dan rumah pribadi kedua orang dekat Pak Dekarwo tersebut. Pengeledahan dilakukan terkait pengesahan anggaran APBDP Kabupaten Tulungagung tahun 2018 dengan tersangka Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Dari pengeledahan itu, KPK telah mengamankan sejumlah dokumen yang diduga terkait kasus tersebut. Iman Puciono, CTV